Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran LPPTKA BKPRMI Kabupaten Cianjur Minggu 12 Agustus 2018 menggelar rapat kerja gabungan yang diikuti para kepala TPA dan TKA sekabupaten Cianjur Kita simak liputan yang berikut ini Minggu 12 Agustus 2018 bertempat di Hotel Baidil Cianjur, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran LPPTKA BKPRMI Kabupaten Cianjur menggelar rapat kerja gabungan yang diikuti ratusan kepala TPA dan TKA sekabupaten Cianjur Tampak menghadiri Direktur Daerah LPPTKA BKPRMI dan Direktur Lembaga-Lembaga Ketua P3D TPEKI serta Tamu Kehormatan Anggota DPR RI Yang selama ini konsen memberikan perhatian terhadap kemajuan dan pengembangan lembaga keagamaan berbasis Al-Quran khususnya di Kabupaten Cianjur Agenda yang berlangsung sehari ini diikuti antusias tidak kurang dari 400 orang tercatat sebagai peserta Yang berasal dari ratusan unit di 32 kecamatan meliputi wilayah selatan, tengah dan Cianjur bagian utara Kami LPPTKA Kabupaten Cianjur dapat melaksanakan rapat kerja gabungan kepala TKA, TPA dan TKA sekabupaten Cianjur Dengan jumlah yang luar biasa fantastik sekitar 400 orang guru dan kepala sekabupaten Cianjur Kepada seluruh panitia kami ucapkan terima kasih LPPTKA maju Sementara itu agenda rutin pertemuan para kepala TPA dan TKA kali ini Selain penyampaian materi, rencana kerja tahunan Sekaligus sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi Dan meningkatkan profesionalisme ustad dan ustazah Kami adalah penyampaian program kami di Kabupaten supaya terserap Dan sampai ke tiap para kepala TKA, TPA, TKA yang ada di unit dan pecematan Sekaligus sebagai ajang Karena merupakan kebahagiaan dan kebahagiaan kami ketika program ini Langsung disampaikan dan mereka yang langsung melaksanakan unit mesin-mesin Perkaitan yang menurutkan adalah berkaitan dengan Muta Kosa, juga mungkin KPM yang lainnya Harapan kami dengan pelaksanaan rapat kerja kekuan ini adalah Satu mempererat silaturahim antara penurus dan semua para kepala unit Dan juga kita bisa menghasilkan pembelajaran sesuai kapasitas kita Untuk lebih ke profesionalisme dan mutualisme pendidikan Yang khususnya yang terada di Taman Ketidak Alpuran di Kabupaten Cajor Pada kesempatan yang sama, Wakil Rakyat yang memiliki kepedulian Dalam rangka menunjang kualitas organisasi dan pembentukan karakter SDM Secara simbolis menyerahkan bantuan berbagai sarana kelengkapan Kesekretariatan kepada Direktur LPP TKA Karena dengan forum seperti ini, disini kita menjadi forum untuk bisa saling berkomunikasi Menyampaikan aspirasi, setidak-tidaknya kita bisa menengah Keluhan-keluhan atau problematika yang kita hadapi sehari-hari di lapangan seperti apa Harapannya dengan adanya kebersamaan ini Kita bisa mencarikan sebuah titik temu atau terobosan-terobosan baru Untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekalipun memang kita paham Bahwa tidak semua persoalan itu bisa kita sesuai Tapi setidak-tidaknya selama kemudian disitu ada niat kebersamaan Insya Allah kemudian akan masih ada jalan-jalan Penyampaian program kerja yang ditimpin langsung Wakil Direktur bidang kurikulum ini pun Berjalan hingga waktu sholat kubur tiba Dengan harapan hasil dari raker gap ini akan dapat diaplikasikan di unit garapan masing-masing Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur